Mengapa UKM tidak lagi membuka D3? Ini penjelasannya. Jadi di dunia kerja, dikenal piramida dunia kerja. Mulai dari bawah. Semakin ke bawah, semakin banyak dibutuhkan lulusannya. Dan semakin ke atas, lulusannya makin sedikit dibutuhkan di dunia kerja. Dan ini adalah proporsional. Kita bisa lihat di satu dan di dua dibutuhkan paling banyak. Itu jelas. Kita butuh tenaga kerja level praktis di bawah itu banyak sekali. Contohnya teknisi mobil atau montir. Pentugas PMI. Tenaga ahli atau mungkin dikenal sebagai tukang bangunan. Tetapi yang profesional. Chef dan sebagainya. Indonesia membutuhkan banyak sekali tenaga kerja seperti ini. Dan mereka harus dihargai karena kompetensinya. Bukan karena gelar atau mungkin ijasahnya. Ini yang menjadi jebakan kita selama ini. Indonesia nggak pernah maju karena orang sekolah itu mencari gelar. Tapi bukan mencari kompetensi. Padahal yang dibutuhkan di dunia kerja itu kompetensinya. Kompetensi itu adalah aku bisa apa. Bukan aku sudah belajar apa. Mengapa sekolah fokasi UGM tidak lagi membuka D3? Karena lulusan D3 kecenderungannya adalah mereka lanjut studi ke S1. Kalau kita lihat ke belakang mengapa masuk D3? Mengapa mereka masuk D3? Biasanya atau most likely kemungkinan besar karena mereka tidak diterima di S1. Akhirnya mereka masuk D3. Bukan karena passion mereka ingin masuk D3. Karena aku ingin menjadi seorang ahli atau praktisi. Dan ini adalah kesalahan yang berulang-ulang sejak tahun 70-an ketika D3 dibuka pertama ke Indonesia. Hingga saat ini. Bisa dibayangkan ada berapa juta selama ini lulusan D3 yang melanjutkan ke S1. Apakah salah mereka dari D3 lanjut ke S1? Tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada aturan menyalahkan mereka lanjut ke S1. Tapi sekarang kalau kita analisa mahasiswa D3 ketika lulus mereka telah melalui proses pembelajaran praktek yang lebih banyak daripada teorinya. Ketika mereka lulus D3 biasanya mereka lanjut ke S1 atau sebagian dari mereka mereka bekerja dulu dan akhirnya mereka lanjut nanti ke S1. Jadi dua-duanya ini sama saja. Mereka 3 tahun belajar D3. Lanjut ke S1 tambah 2 tahun. Yang ini banyak prakteknya, yang ini banyak teorinya. Sehingga yang kita harapkan mereka menjadi ahli dalam bidal praktikal, mereka menjadi teori lagi. Kalau kita sebenarnya Indonesia ini butuh tenaga kerja yang dibawah ini dalam jumlah besar, kemudian berharap lulusan D3 mau melakukan pekerjaan ini, itu salah. Dan pada faktanya mereka ingin lanjut ke S1. Sehingga kita split out untuk program D3 di UGM. Dan bukan berarti UGM akan membuka program D1 dan D2. UGM akan hanya fokus untuk program D4, S1, S2, S2 terapan, dan S3. Kita bisa melihat di Jepang, kita bisa melihat di Jerman, di Jepang dan Jerman tidak ada D3. Tidak ada program D3 di Jepang dan Jerman, serta di Belanda. Ketiga negara itu sangat kuat vokasionalnya. Yang ada di Jerman, Jepang dan Belanda itu adalah D1, D2, dan Sarjana terapan atau D4. Dan S2 terapan juga tentunya. Sehingga kalau kita ingin niru Jerman, kita tutup D3. Kita fokus ke D1, D2, ada di SMK, Balai Layatan Kerja, dan Industri. Kemudian untuk D4 dan keatas, S1, S2 terapan, S2, dan S3 ada di Perguruan Tinggi. Ketika semua Prodi D3 berubah menjadi D4, D4 seperti apa yang harus kita desain? D4 itu tidak akan mencetak tenaga operator atau teknisi. D4 itu mencetak kreator dan inovator. Praktisi, perekayasa teknologi terapan. Jadi D4 itu menghasilkan lulusan yang mampu untuk mendesain solusi, mendesain prototipe, mendesain produk dalam bentuk yang lebih tangible. Kita terjemahkan ke dalam kurikulum. Mahasiswa D4, syarat lulusnya adalah satu, tentunya menyelesaikan SKS. Itu wajib. Nanti mendapatkan ijasa, SKPI, transkrip, dan sebagainya. Yang kedua, mereka harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidangnya. Misalnya, welding engineer, produk desain, rekamedis, dan sebagainya. Sehingga mereka mendapatkan sertifikat kompetensi. Yang ketiga, mereka diwajibkan untuk menghasilkan prototipe. Dalam bentuk yang tangible. Bisa dalam bentuk benda, tapi juga bisa dalam bentuk sebuah naskah atau kajian atau design. Kemudian yang keempat, bahasa Inggris. Kombinasi ini akan menghasilkan lulusan D4 atau sarjana terapan yang unggul. Kita bisa bayangkan, seandainya dari seluruh mahasiswa D4 atau sarjana terapan di Indonesia, 10%-nya saja menghasilkan prototipe yang bisa dipatenkan dan bisa dilirisasi ke industri atau ke masyarakat. Itu akan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang akan semakin kreatif dari tahun ke tahun. Kita akan bisa mengurangi kadar impor produk-produk luar negeri kita apabila mahasiswa D4 itu ditargetkan menghasilkan prototipe setiap tahun dan harus dipatenkan. Taruh kata 10% atau mungkin 20% dari seluruh mahasiswa sarjana terapan atau D4 seluruh Indonesia menghasilkan prototipe yang dapat dipatenkan. Dari prototipe itu juga bisa dipublikasikan di jurnal terapan. Sehingga dosen-dosen di sarjana terapan, mereka akan bisa untuk naik ke profesor. Jadi profesorship mereka itu bukan karena mereka menghasilkan paper, tetapi karena mereka menghasilkan produk yang dipeperkan dan menghasilkan patent itu yang membuat karakter fokasi ini akan semakin kuat. Ketika mereka mendesain sebuah prototipe, mereka diwajibkan untuk berkolaborasi lintas disiplin dengan mahasiswa di fakultas lain. Mahasiswa S1, S2, S3. Dan ketika sudah mulai berpikir bagaimana tim mass production-nya atau pembuatan prototipe dalam jumlahnya agak banyak, mahasiswa D1 dan D2 bisa dilibatkan untuk membantu proyek kolaboratif ini. Nah inilah yang kami desain yang kita namakan Teaching Industry. Teaching Industry di perguruan tinggi ini menghasilkan banyak sekali prototipe-prototipe-prototipe yang biasanya kita impor atau kita memikirkan sesuatu yang baru. Dari ini semua, bisakah pendidikan kita menghasilkan lulusan yang menciptakan solusi bagi kemiskinan, melompatkan Indonesia naik ke level negara maju atau negara sejahtera, mengangkat kemiskinan ikut naik ke atas, menghasilkan produk nyata. Tidak hanya menghasilkan lulusan yang bangga dengan gelar dan ijazahnya, tetapi memajukan Indonesia karena kompetensinya dan karena produktivitas serta inovasinya. Yang mampu membawa Indonesia tidak tertinggal oleh perubahan yang terjadi di luar, tapi kita akan masuk ke dalam perubahan dan memimpin perubahan ini. Bisakah Indonesia? Bisakah pendidikan di Indonesia seperti itu? Harus bisa dan saya yakin bisa. Dan saya yakin dengan konsep yang tadi saya jelaskan, kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Saya yakin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.